Kita seolah-olah, kita kembali ke masa lalu, kembali ke ini, ke itu, ke kerajaan ini, ini halu, halu, itu hanya alat, negara itu hanya alat, agama hanya alat, sama seperti ulek-ulek membantu kita, kalau itu hanya alat, sama seperti HP kita, apa kita kembali ke masa lalu, akhirnya kita mulai HP jadul, ya kita harus mencari HP yang lebih baik, yang sesuai dan memadai dengan kebutuhan kita saat ini, agama juga seperti itu, diperbaharui terus-menerus sesuai dengan zamannya, ya kalau kita kembali ke agama masa lalu, sama dengan kita mencari HP jadul. Nah, pertama saya ingin katakan, aliran liberal ini, aliran yang terlambat lahir di bumi, sekarang, dia orang-orang telat, kenapa? Karena zaman Nabi pun yang punya pikiran liberal sudah ada dan sudah ada ayat turun, sudah ada ayat turun, nih, zaman Nabi ada seorang Yahudi, namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin al-Ashraf ini seorang Yahudi, punya pemikiran liberal, bahkan ini ada kesan-kesan pluralisme agama, bukan pluralitas, pluralisme. Jadi orang Yahudi masuk Islam, termasuk tokoh, tapi seringkali pergi ke sinagog dan suka baca Taurat. Ketika datang, sahabat mengingatkan, kamu ini kan sudah muslim, kenapa baca-baca itu? Dan sering pergi ke sana. Apa jawabannya? Perhatikan jawabannya. Kata Ka'ab bin al-Ashraf, eh, Taurat dan Quran itu kan sama-sama wahyu Allah. Bukankah Taurat dikirimkan kepada Musa, Musa Nabi? Al-Quran dikirimkan kepada Muhammad SAW, beliau Nabi? Dua-duanya kan wahyu Allah, kenapa saya dilarang? Jadi kalau saya baca ini, baca itu, sama-sama wahyu. Ini pemikirannya sudah pemikiran plural. Datang, kadang ke sinagog, balik, baca ini, baca itu, dan menyamakan semua agama sama. Sama aja Taurat dengan Quran. Sama aja di Salam Musa dengan Muhammad. Ya, padahal dalam hakikat Al-Quran ada keterangan, ada sesuatu yang dirubah di dalamnya. Maka dilaporkanlah kepada Nabi, pilih laku Ka'ab bin al-Ashraf ini. Begitu dilaporkan kepada Nabi, turunlah kemudian Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 208. Paling kiri pertengahan. Hei orang-orang beriman, kalau sudah menyatakan masuk Islam, sudah beriman, maka masuklah kepada Islam dengan Ka'afah. Jangan campur adukan ajaran Islam dengan yang lain-lain. Jangan bawa pemikiran kamu untuk menyimpulkan satu ajaran dalam Islam. Maka keluar kalimat Nabi yang sangat populer. Kalau lah Musa masih hidup sekarang, dia akan meninggalkan ajaran yang dulu dan masuk kepada mengikuti ajaran saya. Karena ajaran Islam penyempurna. Datang dengan risalah yang terakhir, menyempurnakan yang sebelumnya, maka yang sebelumnya diikutkan kepada yang sudah ada. Saya tanya pada anda, kalau anda punya rangkuman-rangkuman isi buku, kemudian dibawakan edisi yang paling lengkap. Paling lengkap. Apakah anda yang baca yang tipis atau anda baca yang lengkap? Yang tipis ini ada yang lengkap atau tidak? Ada. Makanya orang sering mencari edisi yang paling sempurna. Revisi, 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 edisi paling sempurna. Quran gak ada revisi lagi. Semua ajaran di masa lalu sampai ke Nabi Adam, itu ada dalam Al-Quran. Karena itu kalau ada Nabi-Nabi, kata Nabi Muhammad SAW masih hidup termasuk Musa, tentu dia akan ikut kepada saya dan mengikuti syariat saya. Maka merah pada muka Nabi untuk menunjukkan kekesalan beliau, dan meminta kepada Kabir Ashab untuk tolbat dengan turunnya ayat tadi. Jadi, tokoh utama di zaman Nabi yang hadir kemudian membawa aliran liberal dan pluralisme itu ada seorang Yahudi bernama Ka'ab bin Ashraf. Turun ayat, dihentikan ajarannya, dikembalikan kepada Quran. Diminta semua orang tobat kembalilah kemudian kepada ajaran yang benar. Setelah semuanya benar, eh muncul lagi orang sekarang. Agama juga seperti itu, diperbaharui terus-menerus sesuai dengan zamannya. Ya kalau kita kembali ke agama masa lalu, sama dengan kita mencari HP jadu. Ini salah satu cara mereka. Di dalam sebuah Al-Quran, di dalam sebuah ayat, Mereka ingin memadamkan api Allah. Maksudnya cahaya Allah maksudnya. Memadamkan agama Allah. Memadamkan sunnah-sunnah Rasul. Menjauhkan umat Islam daripada ajarannya dengan lisannya. Akan tapi, Allah tetap akan menjaga agama ini. Allah akan tetap menjaga ini. Agamanya ini. Diserbuk. Sedemikian rupa. Dibikin makar. Allah khairul makirin. Allah, jangan salah. Allah adalah sebaik-baikinya makar. Jangan salah. Mereka ingin mengelabui Allah. Di dalam Al-Baqarah juga disampaikan di awal-awal seperti ini. Ini adalah sifat-sifat orang-orang liberal. Agama juga seperti itu. Diperbaharui terus-menerus sesuai dengan zaman-nya. Ya kalau kita kembali ke agama masa lalu, sama dengan kita mencari HP jadu. Satu hal yang perlu kita ketahui, setiap ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah. Karena kalau tidak berpegang pada Al-Quran dan sunnah, bagaimana kita akan menggapai kebahagiaan dunia dan apalagi kebahagiaan akhirat. Semua kebahagiaan bersumber pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Hanya saja, jangan lupakan kaidah yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah. Kita tidak bisa mempelajari Al-Quran dan sunnah langsung dan mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan sunnah tanpa melalui tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Setiap orang yang mau kembali pada Al-Quran dan sunnah, maka dia harus kembali kepada ulama. Dia harus kembali kepada guru. Dia harus mempelajari Al-Quran dan sunnah itu dari orang-orang yang mengerti dan memahaminya. Sehingga tidak serta-merta dengan mengutip satu ayat atau sekian ayat atau hadith Nabi Muhammad s.a.w. Seseorang bisa mengklaim sebuah kebenaran atau dia bisa menghakimi orang lain berbuat suatu kesalahan. Tanpa merujuk kepada pendapat para ulama yang muktabar, ulama yang diakui kesolehannya. Ulama yang dikenal, keluasan ilmunya. Kalau kita lihat, ulama-ulama yang berasal dari ahlu sunnah wal jamaah, para kiai, ulama-ulama dari kalangan, anak cucu Nabi Muhammad s.a.w. Mereka orang-orang yang terbukti kesolehannya, orang-orang yang terbukti keluasan ilmunya. Kalau kita lihat, para ulama mereka bukan hanya kembali dalam hukum, tetapi dalam amalan keseharian, meridup mereka pun mereka kembalikan pada Al-Quran. Mereka duduk baca Al-Quran, mereka berjalan baca Al-Quran, mereka berbaring baca Al-Quran. Mereka orang-orang yang tidak pernah lepas dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Karena itu sangat ironi jika orang mengatakan bahwasannya amalan-amalan para kiai, amalan para habaib, dipertanyakan mana sumber Al-Qurannya dan sunnahnya. Semua amalan para ulama tidak ada satu huruf pun yang lepas dari Al-Quran dan sunnah. Mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, hanya saja mereka tidak pernah lepas diri dari para ulama. Mereka selalu mengembalikan Al-Quran dan sunnah yang mereka beroleh dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang dimiliki oleh para ulama. Karena itu jika ada orang mengatakan, ayo kembali pada Al-Quran dan sunnah, maka kita akan jawab, oke setuju, kita akan selalu kembali pada Al-Quran dan sunnah. Hanya saja kita akan kembali melalui tuntunan para ulama yang benar-benar takbuk dan beriman kepada Allah s.w.t. Sebab Rasul menyatakan, manfasra Al-Quran biro'yih, siapa menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, fal yata bawa makadahu minanar, maka hendaknya dia siap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Hadith Nabi Muhammad s.a.w. sangat indah dan penuh dengan ilmu. Karena itu orang yang membatasi pemahaman hadith sesuai dengan lahiriahnya dan apa yang dia pahami, tidak mau mendengar penjelasan para ulama, maka dia telah mempersempit ilmu Nabi Muhammad s.a.w. Dia telah mempersempit kalam Allah, karena kalam Allah dan kalam Nabi Muhammad s.a.w. Lautan ilmu yang tak bertepi dan kedalamannya tidak ada batasnya, Allah akan terus memberikan ilmu kepada orang-orang yang Allah cintai. Karena itu jangan sempitkan pola pikir anda, mari kita buka seluas-luasnya, lewat para ulama yang benar, tuntunan mereka kita ikuti, insyaAllah kita tidak akan salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah.